Halo guys, ketemu lagi di channel Bad Gaptek Kali ini videonya tuh khusus buat kamu-kamu yang Kalau mau beli hape tuh pake strategi wait and see Khususnya lagi untuk kelas hape 3 jutaan Karena gak jarang hape yang relatif masih baru keluar Dan langsung terkena imbas ketatnya persaingan pasar Harganya kemudian terkoreksi cukup jauh Dari harga resmi pas pertama kali di launchingnya Jadi mungkin sekarang adalah saat yang tepat Buat memilang salah satu dari dua hape yang akan kita beningkan di video ini Oke, jadi pas awal peluncurannya Kedua hape ini kompakan dibanderol dengan harga 4,2 juta rupiah Tapi sekarang, hape pertama kita adalah Oppo F7 Yang di toko-toko online udah dijual seharga 3.550.000an aja Berarti udah ada selisih sekitar 650.000an lah Temannya, Huawei Nova 3i Yang harganya udah terkoreksi sampai 450.000 Dan sekarang nangkling pada banderol 3.750.000an aja Huawei memang sedikit mahal harganya Dan keduanya adalah hape lifestyle yang bagus di kelasnya Tapi ternyata punya segmen yang sedikit berbeda Sebelum kamu memutuskan mau pilih yang mana Mending nonton dulu yuk video komparasinya Kedua hape ini sama-sama ditujukan buat segmen lifestyle Karena sama-sama punya desain dan tone warna yang catchy gitu Menarik perhatian Lengkap dengan note-nya yang walau masih memanjang Tapi sekarang kembali kekinian Berkat ya itu, iPhone baru Jadi keduanya bukan hape gaming ya Karena sama-sama punya GPU yang performanya tuh Kepilang biasa aja lah untuk kelasnya Buat main game PUBG Mobile Game-nya sendiri masih playable sebenarnya Pada settingan grafik smooth dengan frame rate medium Tapi frame rate yang dihasilkan kedua hape ini tuh Belum cukup mulus Untuk para kompetitif hardcore PUBG player Walau di game ini Performa Oppo F7 sedikit lebih lancar dibandingkan Huawei Tapi uniknya di game Infinity Ops Pada settingan grafik medium Malah lebih smooth main di Huawei Nova 3i Jadi istilahnya cocok-cocokan lah gamenya Kalau fans Mobile Legends sih gak ada masalah ya Keduanya udah mantap Main pada settingan grafik maksimal sekalipun Walau hanya di Huawei Pilihan High Frame Mode-nya muncul Dan untuk beberapa game Yang udah support teknologi GPU Turbo-nya Huawei Pastinya performanya bisa lebih optimal Dengan angka frame per second yang lebih stabil Baterai kedua hape ini juga gak mencerminkan Sebagai hape gaming Plus keduanya belum didukung fast charging Sama-sama belum pake USB Type-C Sama-sama gak ada near field communication Dan sama-sama belum support voltainya smart frame Walau 4G-nya smart frame sih langsung nyala Oke So menurut saya Oppo F7 ini bakalan cocok buat kamu-kamu yang eksis Memamerkan aktivitas lifestyle kamu Tapi bukan mamerin HP-nya ya Karena di mata saya hasil tanggapan kamera depan dan kamera belakang Oppo F7 ini cenderung lebih baik dibanding Huawei Terutama ketika kita harus ngambil foto di kondisi-kondisi yang sulit Kayak misalnya mengabadikan aktivitas kehidupan malam kamu Kayak ngeronda, nonton bola, atau main gapleh lah Tapi kalau motonya di siang hari Atau sekedar foto indoor tapi gak low light Perbedaan kualitas kamera kedua hape ini tuh gak begitu kerasa sebenarnya Hanya iya beda-beda tune warna dan kontras aja lah Malahan berkat AI scene recognitionnya Huawei Kadang-kadang hasilnya terlihat lebih menarik Walau ya kadang-kadang malah lebay Jadi keliatan disini Secara hardware sebenarnya kamera Oppo F7 ini lebih baik Tapi Huawei nyoba ngakalin ketertinggalan kualitas hardware modul kameranya Dengan software plus AI yang lebih kreatif Walau demikian Buat saya nih ya Oppo F7 tetap bisa ngasih hasil tangkapan yang lebih konsisten Kemudian saya mau merekomendasikan Huawei Nova 3i ini buat lifestylist sejati Bener gak sih lifestylist? Bukannya tukang cukur rambut ya Well anyway Intinya Huawei Nova 3i ini cocok buat orang-orang yang pengen sentuhan kemewahan pada hapenya Mungkin kalau pegang hapen plastik tangannya langsung gatel-gatel kali ya Karena kalau kamu biasa pegang hape flagship Ya gak ada bedanya Ini feelnya tuh udah kayak pegang hape flagship banget Back cover kaca yang dikunci sama frame metal yang solid, dingin, dan premium banget feelnya Tapi hanya feelnya aja ya Kalau durabilitasnya sih saya rasa masih sedikit di bawahnya flagship lah Karena back covernya tuh kayaknya belum pake Gorilla Guest deh Atau kalaupun udah masih pake yang versi awal mungkin Saya gak nemu informasinya sih Jadinya selama pemakaian 2 bulanan kurang lebih saya pake hape ini Tanpa casing sama sekali dan relatif jorok makanya Saya nemu 3 goresan halus banget di punggung kacanya Keliatan gak? Ya itu pun harus bener-bener di plototin dulu baru keliatan Dan sebagai tambahan walau SIM traynya gak selengkap OPPO F7 disini Memori internal Huawei Nova 3i ini adalah yang paling besar di kelasnya Nyampe 128GB coba Mantep kan? Kalau yang lain-lainnya sih kayaknya gak usah diambil pusing kali ya Kayak daya tahan baterainya relatif gak beda jauh UI-nya juga Ya walau saya pribadi lebih suka UI Huawei Yang lebih bisa dirubah-rubah sesuai kebiasaan kita Tapi itu hanya masalah preferensi dan selera aja lah Kemudian kualitas display-nya juga Walau display Huawei punya viewing angle yang sedikit lebih baik Ketika diintip dari sudut pendang yang rendah Tapi ya hanya sebagai informasi tambahan aja lah Karena layar OPPO juga gak jelek kok Eh ada ding Satu lagi yang boleh diambil pusing lah Kalau saya sih gak suka posisi speakernya OPPO ya Karena kalau main game saya jarang pake earphone Jadinya bakal sering ketutupan Kalau HP-nya dibalik takutnya tombol power-nya malah kepencet Kan repot Jadi seperti kata saya di awal tadi Keduanya adalah HP yang bagus untuk segmen lifestyle di kelas menengah Tapi tetep ada pembeda Yang bisa jadi buat kebutuhan dan selera kamu HP yang satu bakal lebih cocok dari HP yang lain Oke mudah-mudahan informasinya bermanfaat Sebagai panduan kalian dalam memilih diantara kedua HP ini Thanks for watching guys Nikos out Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih